Setelah loros verifikasi faktual tingkat desa dan kecamatan untuk pencalonan sebagai bakal calon gubernur jalur perseorangan, Kartius yakin lolos tahap selanjutnya. Kartius mengklaim dirinya sudah mendapat dukungan dari berbagai desa dan kecamatan, sehingga dapat ikut dalam kontes pemilihan gubernur 2018 mendatang. Kalau saya lihat di perkembangan satu kabupaten dengan kabupaten lain, sangat berparelasi. Tetapi secara keseluruhan saya yakin ini kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang memang sudah diatur oleh undang-undang dan sudah dilaksanakan oleh berbagai penyelenggara kepentingan pilkada, ada PANWAS, ada KPU, ada KPPS, ada PPS, ada PPK, ada KADES yang ikut terlibat dalam verifikasi faktual ini. Ini memang secara komprehensif, itu yang kita dengar di lapangan ini. Kartius bersama tim menyatakan akan berusaha ekstra keras untuk menjaring dukungan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.